Ratusan warga di Lumajang, Jawa Timur menggelar senam dayung ala Jokowi dengan menggunakan pakaian adat pada 23 September 2018. Melalui senam dayung ini diharapkan persatuan bangsa tetap terjaga di tahun politik. Senam dayung bersama ratusan warga ini dipandu oleh instruktur senam dengan diiringi lagu Meraih Bintang. Seorang peserta senam berpakaian jas birip Presiden Jokowi juga tampil di tengah-tengah peserta dengan menaiki sepeda motor. Ia kemudian turun dari motor dan mengikuti gerakan senam dayung. Sedangkan beberapa peserta senam lainnya juga ada yang berpakaian adat dari berbagai daerah di Nusantara. Dengan senam dayung ini diharapkan pemilu 2019 berjalan aman dan lancar karena momen olahraga pada ASEAN Games dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan kostum unik ini kan kita ini Pak dari keberakaman budaya ada pisangnya dari bajunya juga. Jadi kita ini menyemangati bangga gitu ini kan Indonesia sebagai juara keempat ya se-Asia jadi bangga, bangga sekali begitu. Senam dayung juga diikuti oleh kaum defable yang ingin memberikan semangat kepada atlet defable di ASEAN para games. Mengasih semangat untuk para games, para games di Indonesia, atlet. Sebetulnya kebetulan saya atlet volley juga dulu. Terus apa jerakannya tadi Pak? Enggak, biasa saja. Terus saya supaya masyarakat Lumajang inklusif dengan defable. Abdul Rohman Kompas, TV Lumajang, Jawa Timur.